Kita satu dalam doa. Bapak yang mendukasi dalam takta kerjaan surga, layakkanlah hambamu Tuhan untuk dapat berbicara bagi engkau. Biarlah segala perkataan, segala pemikiran, segala sesuatu yang keluar dari hambanya berasal dari engkau, dan engkau layakkan. Dan biarlah yang dapat menjadi berkat bagi kami semua. Adalah doa dan permohonan hamba Tuhan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Jusamat kami. Amin. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas lagu-lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Bapak Harold, Ibu Yola yang saya minta secara khusus kalau bisa menyanyi sahabat ini. Dan juga bagi Seisi, terima kasih atas lagu yang begitu indah yang sudah dibawakan. Sahabat ini sesungguhnya saya agak khawatir waktu saya dengar ada beberapa, ada hampir berapa keluarga ya. Mungkin sekitar lima keluarga dari Jemaat Fisdak ini akan berbakti di Pennsylvania. Jadi saya pikir waduh sudah mau sepi gereja kita ini, sudah semakin sedikit, semakin sedikit. Tapi kekhawatiran manusia itu sebenarnya salah kaprah, tidak ada tempatnya. Tidak harus ada kekhawatiran di hati umat-umat Tuhan. Tuhanlah yang memenuhi gereja ini. Jadi begitu kami dengar, wow ada tamu-tamu yang akan datang saya langsung apa ya. Bersuka cita dan ini adalah the season of joy. Ini adalah the season of joy. Di Amerika, orang katakan this is happy holidays. Kenapa? Adalah yang berbahagia. Orang happy di saat ini. Walaupun ada orang-orang Kristen yang katakan, wah jangan bilang happy holidays. This is not, we should not say happy holidays because we take Christ out of this season. Say Merry Christmas. Makanya apa ya? Oh karena inilah ya, ada Christnya di Christmas tersebut. Pada saat kita merayakan, bagi sebagian besar orang Kristen merayakan tanggal 25 Desember. Orang Advent tidak ya? Tapi merayakan keadanya Christ di tengah-tengah Christmas. Tapi tahukah Anda, baik happy holidays or Merry Christmas adalah term, terminology yang tidak ada di dalam Alkitab. Kalau demikian, apa yang ada di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Kalau kita mau bilang gantinya happy holidays atau Merry Christmas, ada kalimat lain yang harus kita katakan. Apa itu? Ada yang tahu? Wah ini, makanya tahun depan kita sudah mulai tema gereja kita, faithfulness to his word. Karena kita harus berpusat kepada firman Tuhan. Kalau kita mau ikut yang sesungguhnya, bukannya kita bilang happy holidays atau Merry Christmas, tapi blessed Advent. Ya, blessed Advent. Kita kenal sekali kan kalimat Advent. Ada yang tidak tahu artinya Advent? Wah, kalau sampai tidak ada yang di antara kita yang mengaku umat-umat Tuhan tidak tahu arti kalimat Advent. Nah, nama kita saja itu apa? Advent. Adventist. Bahasa dari bahasa Latin Adventus. Adventus. Bahasa Grekanya itu Paurousia. Apa artinya? Apa arti daripada Advent ini? Umat-umat Tuhan. Apa ini? Kedatangan. Come. Makanya lagu. Lagu Christmas-nya orang Advent itu mustinya lagu ini. Oh come, oh come Emmanuel. Ini, lagu itu. Karena itu, Advent itu artinya kedatangan seorang yang apa? Yang penting. Dan bagi kebanyakan orang Kristen, mereka rayakan empat Sundays itu di Advent season. Kedatangan. Come. Makanya seperti saya katakan tadi, oh come, oh come Emmanuel. A ransom captive of Israel. Rejoice. Emmanuel, God is with us. Come to thee. Oh come. Advent. Jadi lagunya mustinya begini. Advent, Advent. Emmanuel. Well. Maksudnya begitu. Kalau bahasa aslinya. Jadi inilah. Blessed Advent. Itulah yang seharusnya menggantikan Happy Holidays. Ataupun Merry apa ya? Harus menggantikan Merry Christmas. Nah, kalau kita mengasosiasikan come ini. Advent ini. Itu kedatangan. Kedatangan itu berarti sesuatu yang masih kita apa? Harapkan. Kita nantikan. The seventh day Adventist church. Orang-orang yang menantikan the coming of Christ. Itulah the blessed hope. Makanya kata Advent itu tidak bisa tidak diasosiasikan dengan kata apa ya? Kata hope. Kenapa? Karena Kristus datang bukan hanya untuk memberikan damai. Tetapi pada saat yang bersamaan damai itu diberikan agar kita memiliki pengharapan yang kuat. Menantikan kedatangannya yang kedua kali. Makanya gereja Advent punya lagu yang sering kali kita nyanyikan. We have this hope that burns within our heart. Yang menyala. Karena Advent itulah yang membuat kita memiliki pengharapan. Kedatangan itu adalah pengharapan tersebut. Nah, kata pengharapan ini. Cukup terkenal di Alkitab. Muncul kebanyakan di dua buku di Alkitab. Yaitu kitab Ayub. Muncul 18 kali. Dan Masmur 31 kali. Minimal ya dari kitab bahasa Inggris. The hope tersebut ya. Tapi kalau kita lihat. Ada sedikit perbedaan antara Ayub dan Masmur. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam kitab Ayub. Misalnya Ayub 6 ayat 11. Kita katakan. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan. Bahasa Indonesia bertahan. Sehingga aku sanggup berharap. What strength do I have that I should hope? And what is my end that I should prolong my life? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ini orang yang bukan berpengharapan. Ini perkataan orang yang apa disini? Yang putus asa. Hopeless. What should I hope? Why should I have hope? Itu Ayub 6 ayat 11. Ayub 7 ayat 6 katakan. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak. Dan berakhir tanpa harapan. My days are swifter than a weaver's shuttle. And they come to an end without hope. Tanpa harapan. Berikutnya. Ayub. Kebanyakan. Tidak semua. Tapi kebanyakan. Ayub 17 ayat 15. Salah satu dari yang kebanyakan itu. Maka dimanakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Where is my hope? Who can see any hope for me? Hopeless. Keadaannya memang apa ya? Hopeless. Jadi kata hope di dalam kitab Ayub ini. Berada dalam konteks apa? Negatif sepertinya. Negatif. Hopeless. Puji Tuhan alkitab kita bukan hanya hopeless yang muncul ya. Kebanyakan munculnya itu yang apa ya? Hopeful. Penuh dengan pengharapan. Masmur katakan apa ya? Masmur katakan. Dalam Masmur 25 ayat 3 bagian pertama. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Menantikan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. No one whose hope is in you will ever be put to shame. Wah hebat sekali. Kalau punya pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak akan malu. Kita tidak akan malu. Berikutnya. Masmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. The eyes of the Lord are on those whose hope is in his unfailing love. Positif sekali. Berikutnya. Yang terakhir. Untuk Masmur. Bukan terakhir khotbah saudara ya. Masmur 71 ayat 14 bagian lain dikatakan. Tetapi aku senantiasa mau berharap. Tapi as for me, I will always have hope. Jadi kita lihat disini ada seseorang seperti Ayub. Yang hopeless. Tetapi ada juga orang-orang seperti Pemasmur. Yang hopeful. Yang penuh dengan apa? Jadi penuh dengan pengharapan. Jadi Alkitab menggambarkan orang-orang yang memiliki pengharapan. Maupun yang tidak memiliki apa? Pengharapan. Di mana posisi Anda sekarang? Di akhir tahun 2018. Apakah Anda hopeful? Atau hopeless? Di mana kira-kira posisi kita? Melihat apa yang akan terjadi? Melihat apa yang telah terjadi? Apakah kita memiliki hope? Dalam kehidupan kita? Ada satu buku yang menarik. Yang dijual di Amazon. Judul bukunya itu adalah Ghost Boy. Anak yang hantu. Yang ditulis oleh Martin Pistorius. Dari South Africa. Pada saat dia berumur 12 tahun. Tiba-tiba ada mysterious illness. Penyakit. Yang menyebabkan dia tidak dapat bergerak. Tidak dapat berkata-kata on any level. Suddenly dia become kayak, apa istilahnya? Bahasa Inggrisnya orang yang vegetative state. Dalam kondisi apa? Kayak sayur. Tidak bisa bikin apa-apa. Tiba-tiba anaknya sehat. Tadinya lari-lari bicara hebat. Tiba-tiba dia tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin apa-apa. Dokter sudah katakan kepada orang tuanya bawa pulang saja lah bu. Bapak bawa pulang anakmu ini. Karena dia tidak akan lama lagi hidup. Tidak tahu dokter-dokter tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dia jadi seperti ini. Mula-mula tahun-tahun permulaan ibunya selalu bisikan. Ibunya tidak tahu apa Martin ini bisa dengar atau tidak dengar. Tapi ibunya katakan, Martin keep going. Keep going. Terus bertahan. Teruslah bertahan. Dua tahun. Dua tahun dia dalam kondisi koma. Sampai usia 14 tahun. Tidak bisa membuat apa-apa. Sampai akhirnya ibunya mulai apa? Mulai, kasian anaknya dia bilang, Martin. I pray that you die. Lebih baik kamu mati. Lebih baik kamu mati. Tetapi kemudian tiba-tiba setelah dua tahun. Mereka lihat Martin sudah bisa menggerakkan matanya. Dia sudah bisa menggerakkan mata. Mereka bilang, wah ini ada apa ya? Ada harapan. Tetapi Martin tetap tidak bisa berbicara. Dia seperti terpenjara di dalam tubuhnya. Sepuluh tahun keadaannya. Setelah dia sudah bisa buka mata sedikit. Sepuluh tahun kemudian tetap hanya bisa mata yang bergerak. Ayahnya harus bawa dia setiap hari untuk pergi ke, kalau dia dikasih mandi ke tempat dokter dan lain sebagainya. Tetapi dia berada dalam tubuh yang mana saat tidak ada yang tahu apa dia tahu orang sekitar atau tidak. Setelah sepuluh tahun lagi berterpenjara di dalam tubuhnya, Martin kemudian mulai dapat menggerakkan tangannya. Mulai dapat menggerakkan tangannya. Dikasih dia komputer dan dari komputer itulah dia dicoba. Orang tanya, dia tidak bisa jawab dengan mulut. Tetapi dia bisa gerakkan tangan dan dia bisa jawab yes, no dan lain sebagainya. Lama-lama dia diajar. Dia belajar. Jadi dia tetap tidak dapat berbicara dan lain sebagainya. Tetapi dia mulai dapat belajar. Orang tanya, jadi dikasih ajar tentang matematika. Oke Martin, 2 tambah 2 berapa? 4. Oh bisa kotek. Terus diajar, terus dia diajar. Rehabilitasi. Dia bisa berkomunikasi, dia dapat belajar, dia dapat tamat dan pada akhirnya dia dapat bekerja dan dapat menikah. Trapped in his own body for 20 years. Dan pada saat dia mulai, dia dapat menjawab pertanyaan orang, orang tanya apakah dia tahu sejak dia usia 12 tahun, dia tahu semua apa yang terjadi. Tapi dia tidak dapat apa? Bicara. Dia tahu apa yang orang bilang. Dia tahu mamanya berdoakan supaya dia mati saja itu lebih bagus. Dia tahu. Tetapi dia trap di dalam, tidak seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi kemudian harapan itu apa? Ada setelah berpuluh tahun. Setelah lebih dari puluh tahun. Dan ini adalah satu sindrom, sindrom yang dokter-dokter pelajari yang terjadi. Paralyze yang sementara dan karena mungkin ada stroke tapi kemudian bisa apa? Bisa kembali. Di mana situasi kita? Apakah sama seperti Martin ini? Hopeless? 12 tahun, 15 tahun kemudian baru kita tahu bahwa kita sesungguhnya ada harapan? Melihat apa yang akan terjadi di pemikiran orang di tahun 2019. Sekarang sudah bull market, ada bear market, ekonomi akan kacau dan lain sebagainya. Orang mulai berpikir apakah ada harapan kita di tahun 2019. Mau pergi ke Indonesia? Aduh pendeta. Susah juga di Indonesia, mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ada di line of fire. Apa istilahnya? Di tempat gempa bumi dan lain sebagainya. Tsunami banyak sekali pendeta. Aduh kasihan. Mau baru mau beli mobil, kalau langsung rusak begini kan gak enak juga. Jadi ada pikir, wah udah lebih baik pendeta kita tinggal di New Jersey. Tapi tahukah Anda New Jersey adalah tempat dimana banyak sekali. Baru-baru ini ada virus-virus yang tidak muncul di negeri. Saya bukan mengajak Anda semua untuk lari semua ke Ohio atau Michigan atau kemana-mana. Tidak ya. Tetapi, dimana saja Anda mau berpergi, dimana saja akan ada apa? Masalah. Dimana saja ada. Pendanaannya apakah Anda tetap memiliki pengharapan? Wah, mau lari kiri kanan supaya ada pengharapan. Tetapi banyak orang dengan melihat situasi yang ada di dunia ini, mereka pikir harapan-harapan itu kosong. Makanya ada seorang yang, teolog, philosopher yang bernama Friedrich Nietzsche. Dialah yang menyatakan teologi bahwa, God is dead. Tuhan itu sudah mati. Apa yang dia katakan? Hope in reality is the worst of all evils because it prolongs the torment of man. Jadi, gak usah punya pengharapan, udah menyerah saja. Banyak kita berpikir bahwa kalau kita, pengharapan itu yang mengajak kita untuk bergerak. Pengharapan itu yang membawa kita untuk maju ke depan. Tapi dia bilang, ya itu hanya untuk prolong your suffering. Jadi, seperti kayak si Pistorius, Martin Pistorius, jangan tunggu sampai 12 tahun. Yaudah kalau 2 bulan suntik aja. Maksudnya, itu lebih gampang. Lebih gampang. Tetapi, inilah yang terjadi. Makanya, orang-orang berkata tidak perlu ada pengharapan. No expectation, no hopes. Karena kalau kita tidak ada harapan, kita tidak ada keinginan, tidak ada yang kerinduan kita, maka kita tidak akan kecewa. Ini harap-harap, ini suami ini, cuami yang terbaik. Ini harap-harap, suami istri yang terbaik. Ya, gak juga kok. Kecewa kan? Lebih baik gak ada pengharapan. Apa masalahnya? Apa masalahnya dengan pengharapan kita, umat manusia? Maka kita lihat dulu, apa itu artinya pengharapan? Di dalam diksionari dunia, dikatakan adalah a feeling of expectation and desire for a certain things to happen. Kerinduan-kerinduan kita. Kerinduan kita. Perasaan kita. Kita harapkan kalau bisa berhasil. Makanya kalau orang Amerika, bagaimana cara orang Amerika kalau mau berharap? I hope I get a good, I hope I have a good grade. I hope I'll finish from my bachelor. I hope I can have a good husband. I hope I can have a good wife. What do they do usually, normally? They cross their finger. Finger crossed hope. Oh, I hope I hope. I hope I hope. Makanya, ya artinya ini yang terjadi kan? Finger crossed hope. Orang kawin saja ada finger crossed mereka. Aduh mudah-mudahan ini mahi tua ini yang benar ini mau dapat nih. Finger crossed. Karena kenyataannya, pria atau wanita bisa buat memberikan pengharapan. Tetapi kenyataannya apa? Beda. Makanya Rinto Harap punya lagu yang mungkin saudara Haral, kalau setelah tutup sabat bisa nyanyikan ya. Kau janjikan berbulan madu ke ujung apa? Ke ujung dunia. Kau janjikan sepatuku dari kulit rusak. Waduh. Tapi janji tinggal janji bulan madu hanya apa? Hanya mimpi. Janji tinggal janji di bibirmu. Waduh ini sudah bayang ya. Sabat mau nyanyi-nyanyi dinginnya Rinto Harap nih ya. Tapi itu yang kenyataannya. Karena manusia, pengharapan manusia itu bisa gagal. Bisa tidak jadi. Tidak pasti. Dan di dalam Alkitab, jangan anda pikir, wah Alkitab ini sempurna sekali ya. Di Alkitab juga ada janji-janji manusia ini. Finger crossed hope ini ada. Siapa yang bikin? Wah ada Rasul Paulus misalnya tiga kali. Dia bilang ke umat-umat Tuhan di Roma, di Korintus, dan kepada seorang anak muda yang bernama Timothy. Dia katakan apa? Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu kepada orang-orang di Roma. I plan to do so when I go to Spain. I hope to visit you while passing through. Finger crossed. Finger crossed. I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you. First Corinthians. I hope. Finger crossed. And kepada Timothy dikatakan, This thing I write to you, though I hope to come to you shortly. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau. Apa masalahnya dengan definisi Webster tentang hope? Definisi manusia tentang hope? The finger crossed hope. What is the problem with this kind of hope? What is the problem with the hope of Job? Problemnya kalau kita lihat apa semuanya ini? Berpusat kepada apa? Cuma kita lihat, kita sudah baca tadi ayub ya. Ayub 6, ayub 7, ayub 17. What strength do I have? Dikatakan ya. What strength do I have? I disini. That my end. My days are swifter than a weaver shuttle. And they come to an end without hope. My hope, in other words. Where then is my hope? So inilah masalahnya dengan Webster Dictionary ini. Hope yang dia jelaskan itu hopenya siapa? Hopenya manusia. Tapi orang umat Kristen. Apa yang membedakan pengharapan saya dengan pengharapan tetangga saya yang tidak mengenal Tuhan? Untuk tahun 2019. Apa yang membedakan? Apakah Anda memiliki pengharapan yang berbeda dengan tetangga Anda di apartemen tentang pekerjaan yang akan terbaik yang dapat Anda lakukan? Tentang status keimigrasian Anda? Atau apapun? Apa yang membedakan? Antara orang Kristen yang Alkitabia dengan yang orang-orang duniawi? Mari kita lihat. Kita sudah lihat definisi Webster. Mari kita lihat definisi. Alkitab sehubungan dengan hope. dari kata Alpis ya. Itu yang pertama hampir sama. To desire for something good to happen. Memiliki kerinduan sesuatu yang baik terjadi. Mudah-mudahan Anton 2019 ini application untuk open case saya itu diterima sehingga kami bisa memiliki status untuk tinggal di Amerika dengan tidak ada masalah. Bisa kunjungi keluarga dan lain sebagainya. That is the desire. Mudah-mudahan KKR nanti di Minawerot yang dipimpin oleh Om Tony akan berhasil dengan baik. Itulah the desire. Salah? Tidak ada salahnya. Bagus? Bagus. Yang kedua The hope in the Bible is also talk about the expectation to expect something good to happen. Berharap. Kita berharap keluarga kita lebih baik. Anak-anak saya bisa lulus dari pendidikan mereka. Istri dan anak-anak bisa bergabung. Suami dan anak-anak bisa bergabung dengan kita di Amerika. That is your expectation. Tapi apalagi yang membedakan antara Webster dan Alkitab sebunggan dengan hope. Ini yang ketiga ini tidak ada. To have confidence keyakinan kepastian that something good will surely happen. Yang baik itu pasti. Kenapa? Karena Alkitab memberikan dasar dari pengharapan pengharapan Alkitab itu datangnya dari Allah. Dari Tuhan. Yang tidak berubah. Makanya coba kita lihat salah satu contoh. Nanti kita akan lihat. Tetapi to have confidence ini artinya bahwa kita pasti akan apa? Dapat halter. Tidak ada apa? Tidak ada luck. Luck ini apa maksudnya? Keberuntungan. Orang-orang kalau bicara dengan orang lain eh good luck. Orang-orang Kristen gak boleh bilang sebenarnya jangan bilang good luck. Karena kita segala sesuatu itu tidak ada lucknya. Segala sesuatu itu rancangan Tuhan. Jadi jangan kalau Anda bilang good luck Anda sama aja penjual lotre. Saya juga bukan karena saya tukang beli lotre. Saya juga dengar tiap kali kayaknya di toko itu kalau dia mau good luck good luck. Betul kan? Betul ya? takut semua mau bilang ini. Ketahuan itu kamu beli lotre ini. Good luck. Kita ada good luck. Akitab confidence itu there is no doubt about it. It will surely come to pass. It will surely. Nah contohnya Abraham dikatakan against all hope. apa yang against all hope? Abraham in hope. Abraham ada harapan tapi pengharapannya ini against another hope. Apa disini? Kenapa ada dua hope? Karena hope yang pertama itu adalah hope-nya manusia. Hope-nya dia sebagai manusia. Tetapi pengharapan yang Abraham miliki adalah hope in God. Pengharapan di dalam Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya hope believe in hope believe percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunan. Dia memiliki desire punya anak impossible sudah tua mereka. Dia memiliki expectation punya anak impossible sudah tua mereka. Tetapi sekarang yang dia miliki yang kemudian kita lihat adalah faith itu. Yang mana manusia katakan mustahil tidak mungkin mustahil mustahil tidak akan jadi. Faith. Faith. Itulah yang membedakan antara pengharapan anda dan pengharapan tetangga yang tidak percaya Tuhan. Karena pengharapan kita ada fondasinya. Dan fondasi pengharapan itu Alkitab katakan apa itu? Faith. Saya sudah pernah bahas ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Harapkan. Pengharapan kita didasarkan atas iman. Percaya. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan bilang kepada Abraham aku akan memberikan keturunan banyak kepadamu tidak dia lihat. Tetapi firman Tuhan itu saja perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itulah bukti bahwa itu sudah terjadi. Ada Indonesia katakan pengharapan manusia itu harap-harap cemas. Tidak ada cemas di mata Tuhan. Harapan yang pasti itu yang apa? Itu yang benar. Kenapa kita bilang harap-harap cemas? Karena kita tidak tahu apakah kita akan dapat atau tidak dapat. tetapi kalau kita pengharapan yang pasti maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Dan itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dia manusia memiliki satu filsafat saya sudah pernah bilang ini juga di hotbar seeing is believing. Lihat dulu dong. Lihat dulu. Bisakah saya jual mobil kepada Anda dengan brosur mobil Toyota yang saya kasih kepada Anda cuma lihat brosur. Oh iya ya ya sudah saya pasti beli sudah oke saya mau beli ini mobilnya oke good goodbye sampai ketemu nanti tolong antar ke rumah mobilnya bisa begitu no pergi dulu ke dealer drive test dulu lihat dulu aduh payah ini aduh baru apa oke yakin baru kita beli seeing is apa seeing is believing tapi bagi Tuhan believe in order to see kalau kita tidak percaya tidak akan pernah mau apa mau lihat ya kerajaan surga dunia baru ada yang saya lihat ada tidak ada tapi untuk anda supaya melihat dunia baru tersebut you have to believe believe pada saat kita tidak ada pekerjaan kira-kira apa yang kita lakukan harap-harap cemas supaya dapat kerja disini atau disana percaya Tuhan katakan aku tidak biarkan apa burung-burung saja di udara aku tidak biarkan apalagi umat Tuhan karena firman Tuhan yang apa sudah katakan jadi Abraham against all hope believe sukar sukar bagi Abraham dan Sarah itu untuk percaya untuk memiliki pengharapan surga itu sukar karena anda tidak lihat anda belum melihat secara langsung manusia ingin melihat secara langsung makanya Abraham dan Sarah Sarah itu dia tertawa kejadian fatsal berapa itu yang Sarah tertawa 18 ayat 12 Sarah tertawa tapi siapa duluan ketawa waktu dibilang akan melahirkan masa tua siapa yang lebih dulu Sarah atau Abraham Abraham lebih dulu ketawa jadi jangan hanya salahkan istri terus dong kalau istri waduh ini keluarga ini aduh ini istrinya itu yang salah bapaknya itu yang lebih dulu Abraham Abraham yang terlebih dahulu kejadian 17 ayat 17 Sarah itu cuma ikut-ikutan Abraham kejadian 18 ayat 12 berikutnya karena sukar untuk percaya it's hard to believe people menertawakan dan lain sebagainya dimanakah pengharapan kita pengharapan manusia atau pengharapan surga seringkali saya dengar orang-orang yang berharap tapi cemasnya ada juga aduh peneta orang mau bangun gereja markas siang aduh semakin berkurang disini harap-harap cemas kan harap-harap cemas aduh kasiang bagaimana mau bangun ini semakin kalau berkurang dan lain sebagainya pengharapan kita itu dimana kepada siapa kepada manusialah prakteknya dan terus terang itulah yang seringkali terjadi di Indonesia saya gak tau di Amerika ada banyak sekali pemimpin-pemimpin agama yang kata kalau bukan kita itu pendeta gak mau berdiri nih gereja kalau bukan karena itu orang kaya itu oh gak mau berdiri nih gereja itu dia itu makanya dekati dia supaya berdiri itu gereja dijauhkanlah kiranya pemikiran pemikiran seperti itu oh gereja visdak hanya akan berdiri dibangun kalau ada pendeta rantung dijauhkan gereja visdak hanya akan berdiri kalau ketuanya ini tilaar dan lelaki dijauhkanlah kiranya hal itu gereja visdak tetap akan berdiri walaupun yang tinggal di dalam gereja nantinya hanya tante felik dan regen tetap kalau Tuhan katakan berdiri berdiri dimana ada dua atau tiga orang berbakti Tuhan akan ada ya biar cuma tinggal dua siapa yang tahu gereja Tumaluntung di Indonesia gereja Tumaluntung dulu kami di unklub tiba-tiba kaget ada yang bangun gereja Tumaluntung berapa anggota Tumaluntung aduh kasihan lima orang atau enam orang ada oma-oma opa-opa disitu gak ada kemampuan untuk bangun gereja itu aneh ingat kan tahu kisahnya gereja Tumaluntung sampai tiba-tiba ada seorang donator ibu lilima dalas dia lewat gereja itu kemudian malamnya dia dapat mimpi dan dia katakan besoknya saya akan bangun gereja disitu kita sayang sekali cuma lima oma disitu bangun buat apa tapi Tuhan gak lihat lima oma untuk bangun Tuhan gak lihat apakah hanya dua orang atau si orang terkaya atau si ini ada atau tidak ada Tuhan lihat siapa dimana ada umat-umat Tuhan yang mau berbakti dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dua atau tiga Tuhan akan berada Tuhan akan mengadakannya amin amin saudara amin jangan hanya ingat waktu lalu saya katakan jangan hanya mengamini anda harus mengimani yakin atau enggak jangan hanya amin imani yakini hal tersebut bahwa Tuhan dapat berpekara kenapa karena ini keluar dari mulutnya ada dua kalimat penting tentang hope yang pertama ini anda sudah bosan sering saya ulang-ulangi tapi inilah dia hope in the old testament Yeremia yang terbesar kitab Yeremia berkata 29 11 sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku menaikamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan ini pertama-tama pertama kali firman ini dikatakan bukan kepada jemaat Fisdak di South Plainfield yang hadir di gereja dengan jas yang baik pakaian yang hebat pekerjaan yang sudah ada mobil yang ada di parkiran tidak pertama-tama pertama-tama ini diberikan kepada umat-umat Tuhan yang kehidupannya itu sudah akan-akan tidak berpengarapan tanah mereka diambil keabah mereka itu sudah runtuh keluarga mereka dibunuh dan sekarang mereka berada di penawanan di Babil hopeless hopeless tapi Tuhan katakan apa firman Tuhan katakan apa rancanganku adalah rancangan apa damai my plan is to prosper you not to harm you kenapa ini firman Tuhan dan inilah yang membedakan antara pengharapan surga dan pengharapan duniawi kenapa apa yang membedakan antara pengharapan yang Anda miliki dengan pengharapan tetangga Anda karena pengharapan Anda pengharapan kita datangnya dari Tuhan semoga alas sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatanmu begitu dikatakan oleh kekuatanmu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan pengharapan itu diberikan oleh Tuhan dan bukan hanya Tuhan berikan kepada kita tetapi menuntun kita agar pengharapan kita itu tidak lemah seringkali kita memiliki pengharapan semangat tapi semangat-semangat yang hanya panasnya itu sekejap mati lagi musim dingin mati lagi pengharapannya ini tidak ada panas-panas seperti itu sudara panasnya itu akan seluruh bergelora walaupun ada yang keluar ada yang datang ada yang ada yang mundur ada yang masuk tetap kalau kita di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan yang akan memberikan apa pengharapan yang berlimpah-limpah pengharapan yang berlimpah-limpah dan itulah the blessed advent itulah pekabaran datangnya Yesus bulan ini Desember kita merayakan Muhammad Kristen merayakan kelahiran Yesus tetapi sebenarnya juga kita rayakan adalah kelahiran pengharapan itu pengharapan yang dia berikan pengharapan yang dia berikan makanya ada satu lagu yang yang dinyanyikan tentang isilahnya apa pengharapannya oh little town of what oh little town of Bethlehem how still we see the lie above thy deep and dreamless the silent star go by yet in the dark streets shineth the everlasting life the hope and fears of all the years segala pengharapan ketakutan duniawi pengharapan duniawi yang sudah menjadi bagian kita di sepanjang 2018 harusnya hilang on this blessed advent coba kita nyanyikan sama-sama oh little town of Bethlehem ini ya bahasa inggrisnya dulu oh little town of Bethlehem how still we see the light above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by yet in the dark street shineth the everlasting light the hopes and fears of all the years are met in thee tonight untuk lagu tutup mari kita berdiri kita nyanyikan versi bahasa indonesianya Hai Bethlehem yang senyap sebagai lagu tutup kita hai Bethlehem senyap betapa sunyimu saat engkau tidur lelap bintang bintang lalu di lorongmu yang gelap bersinar terang kekal yang lama diharap harap lahir putra tunggal sedang orang lain tidur malaikat berkawal menjaga putra yang masyur dengan kasih kekal bintang menyanyi ramai putra dilahirkan di bumi yang tentram damai hormat bagi Tuhan berkawal karunia Allah di hibri dalam kesunyian demikian pun pada kami berkat dicur akan yang tiga adalah telinga mendengar ke Hai putra di Bethlehem Turun pada kami Hapuskanlah segala dosa Masuk dalam hati Dengar malaikat nyanyi Kabar kesukaan Oh tinggallah Serta kami Immanuel Tuhan Bapak yang mendukasi dalam takta kerjaan surga Terima kasih Tuhan Atas kasih Setiamu yang telah menjadi bagian kami Atas kasih karuniamu Yang telah menyelamatkan kami Atas Yesus Kristus yang telah Dilahirkan Telah melayani kami Telah mati dan bangkit Agar kami yang seharusnya mati Dan tidak pernah dibangkitkan Dapat memperoleh kebangkitan tersebut Inilah pengharapan yang terbesar Tuhan Pengharapan dimana kami dapat Melihat adanya akhir yang baik Dari segala kehidupan Kami yang fana Di dunia yang penuh dengan dosa Segala yang kami miliki Akan berakhir Segala pengetahuan kami akan hilang Segala harta dan Kekayaan dapat hilang Dengan seketika Tetapi kasih karuniamu Tuhan Yang akan menuntun kami Untuk kekal selama-lamanya Bersama-sama dengan Engkau Biarlah pengharapan yang terutama ini Dapat menjadi bagian kami Tuhan Pengharapan untuk berjalan Bersama-sama dengan Engkau Memiliki kehidupan yang baik Di dalam dunia ini Kehidupan yang penuh dengan kedamaian Penuh dengan sukacita Di tengah-tengah kecemasan Di tengah-tengah pencobaan Tetapi kehidupan itulah Yang akan membangun karakter kami Agar kami siap masuk Kedalam kerajaanmu Inilah pengharapan terbesar tersebut Tuhan Dan terima kasih karena Engkau sudah Memberikan pengharapan tersebut Bapada saat kami nantinya Berpisah dari tempat ini Tuntunlah kami Tuhan Tapi sebelum kami berpisah Kami akan berfilosip bersama-sama Memakan makanan yang Tuhan sudah siapkan Bagi kami untuk kami santap Biarlah ini dapat menjadi Kekuatan bukan hanya bagi badan ini kami Tetapi jadi menjadi satu kekuatan Bersosialisasi diantara kami Kami dapat saling menguatkan Pada saat kami makan bersama Dan ini adalah menjadi satu kesukaan bagi kami Dan pada saat nanti kami berpisah Memasuki bukan hanya minggu yang baru Yang terbentang di depan kami Tetapi tahun yang baru di depan kami Kami tidak takut Kami tidak cemas Kami tetap memiliki kekuatan Karena firmanmu yang sudah Menyatakan bahwa engkau memiliki masa depan Yang baik bagi kami Penuh pengharapan Dan itulah yang akan menuntun kami Tuhan Hingga kami masuk Kedalam kerajaanmu Kiranya kasih setia Tuhan Penyertaan roh kudus Menyertai kita semua dari sekarang Hingga selama-lamanya Amin Terima kasih